Anak Raja Wali, Jilid 09. Mereka hanya saling mengadu kepandayan dengan sesama mereka berempat. Maka walaupun mereka merupakan tokoh rimba persilatan yang sebenarnya memiliki kepandayan sangat tinggi sekali, poh mereka tidak banyak dikenal orang. Pemuda pelajar itu Li Kotai, mengangguk dengan meleletkan lidahnya. Sungguh beruntung aku tidak sampai dihajar mereka katanya. Jika saja mereka berempat menyerangku dengan kera mengeroyok, jangan harap aku masih bisa hidup sampai sekarang ini. Hoan tersenyum. Kongcu ingin pergi kemana tanyanya. Hanya mengikuti kemana saja sepasang kakehku ini mengajak kata Kotai. Dan lociampu. Aku pun tidak mengetahui harus pergi kemana, karena aku sedang bingung. Sedang bingung tanya Kotai heran dan memandang tajam pada Hoan. Lociampu memiliki kepandayan yang tinggi, dan juga tampaknya seorang yang memiliki perangai dan adat yang bebas. Mengapa harus bingung, bukankah di delapan penjuru di dunia ini adalah tempat kita? Hoan menghela nafas. Ya, jika memang aku seorang diri, aku tidak bingung katanya. Bukankah lociampu eh hanya seorang diri tanya Kotai? Ya, memang sekarang seorang diri, akan tetapi bersamaku ikut seorang gadis cilik kata Hoan. Ikut dengan lociampu eh seorang gadis cilik tanya Kotai mengulangi pertanyaannya dengan heran. Ya, di mana gadis cilik itu? Di sana, mari kita ke sana, aku telah meninggalkannya cukup lama kata Hoan yang segera teringat kepada si Giyok yang tengah tertidur dan ditinggalkannya cukup lama. Segera juga Hoan tanpa menantikan jawaban pemuda sili itu, telah memutar tubuhnya, dia berlari cepat sekali untuk kembali ke tempat di mana dia meninggalkan si Giyok. Sedangkan pemuda pelajar itu pun telah mengikutinya, dia tertarik dan ingin mengetahui sesungguhnya apa yang membingungkan Hoan. Setelah berlari beberapa saat, sampailah Hoan di tempat si Giyok berada, sedangkan Kotai juga telah melihat seorang gadis cilik yang masih tertidur di bawah sebatang pohon. Wajahnya manis, akan tetapi pada wajahnya itu memancar sinar kedukaan yang mendalam. Gadis cilik inikah yang lociampu? Maksudkan tanya Kotai. Hoan mengangguk. Nasibnya sangat buruk, kasihan sekali si Giyok ini kata Hoan. Kenapa tanya Kotai? Setelah memandang ragu kepada pemuda sili tersebut, akhirnya Hoan menceritakan apa yang telah menimpah keluarga Bin Wan Gwe. Likotai menghela nafas. Di dunia ini ternyata masih bisa terdapat manusia sekejam itu menggumam Likotai dengan suara yang serak. Kemudian dia telah bilang lagi kepada Hoan, Lociampuwa, sekarang di mana pemuda sili bin yang kejam dan bertangan telengas itu. Aku sendiri tengah mencari jejaknya, hanya saja sampai sekarang belum berhasil menemukan jejaknya menjelaskan Hoan dengan wajah yang merung. Kotai menghela nafas. Baiklah Lociampuwa, aku akan bantu menyelidikinya, jika dalam perjalananku nanti aku bisa bertemu dengan pemuda sili bin itu, aku akan segera menghajarnya, karena orang seperti pemuda sili bin tersebut sangat membahayakan keselamatan umum dan orang banyak. Hoan girang hatinya agak terhibur, segera dia mengucapkan terima kasih. Begitulah, setelah bercakap-cakap beberapa saat lagi, Kotai minta diri dan melanjutkan perjalanannya. Hanya saja, waktu dia ingin berlalu, sekali lagi dia menoleh kepada si Giok, hatinya tergerak dan merasa kasihan sekali terhadap diri gadis cilik tersebut. Hoan kemudian duduk di samping si Giok, setelah Kotai berlalu. Dia bersenandung perlahan-lahan, dan sikapnya itu seperti juga sikap seorang ayah yang tengah menina bobokan anaknya, penuh kasih sayang. Lama juga si Giok tertidur, sampai akhirnya dia terbangun dan melihat Hoan tengah duduk di sampingnya. Gadis cilik tersebut telah duduk, sambil tanyanya, Paman, kau tidak beristirahat. Hoan tersenyum sambil menggeleng. Cepat sekali kau terbangun, apakah masih letih? tanyanya Hoan. Si Giok telah mesem, katanya, sudah tidak letih lagi Paman. Jika begitu, mari kita melanjutkan perjalanan, apakah engkau masih lapar? tanyanya Hoan pula. Si Giok menggeleng, dia menepuk perutnya. Masih kenyang katanya. Mereka berdua segera melanjutkan perjalanan pula. Dan di waktu itu terlihat betapa Hoan sangat menyayangi dan mengasihi si Giok, yang sangat diperhatikan segala kebutuhannya. Karena perasaan duka yang mendalam, di mana wanita yang sangat dicintainya telah tiada, seluruh kasih sayang ayah dicurahkan untuk si Giok, hanya saja kasih sayangnya kali ini merupakan kasih sayang seorang ayah terhadap putrinya. Hoan mengajak si Giok untuk berkelana di dalam rimba persilatan, menyelidiki jejak bin Langhye. Sejauh itu bin Langhye seperti telah lenyap masuk ke dalam bumi, sehingga sama sekali tidak terdengar kabar berita mengenai diri pemuda si Bin tersebut. Hoan sebagai seorang yang berpengalaman dalam rimba persilatan sesungguhnya mengetahui alasan yang tepat tidak berhasilnya dia menyelidiki jejak bin Langhye, karena pemuda itu merupakan seorang yang tidak ternama di dalam rimba persilatan. Dengan demikian tidak banyak orang-orang kalangan Kangow yang mengetahui perihal dirinya. Itulah sebabnya mengapa Hoan memperoleh kesulitan buat menemui jejak pemuda si Bin tersebut. Hoan berduka sekali dan bersakit hati karena kematian Un Kim Hoa, wanita yang sangat dicintainya itu dan telah binasa gara-gara Bin Langhye, karenanya walaupun sulit mencari jejak Bin Langhye, tetap juga Hoan berkelana di dalam rimba persilatan buat mencari jejaknya. Si Giok yang memperoleh perlakuan penuh kasih sayang dan dimanjakan oleh Hoan semakin lama jadi semakin menurut dan menyadari bahwa Hoan tidak bermaksud jahat padanya, karenanya rasa takutnya juga telah mulai lenyap tidak menguasai diri gadis cilik ini pula. Malah dalam berbagai kesempatan, Hoan seringkali menceritakan betapa ia mempunyai hubungan yang intim dengan Un Kim Hoa. Hanya saja disebabkan usia si Giok terlalu kecil, dia hanya mengerti bahwa Hoan memang sangat baik pada ibunya, mereka seperti merupakan kawan baik belaka. Akhirnya Hoan mengajak si Giok sampai di gunung Hoasan, sebuah gunung yang memiliki sejarah dalam rimba persilatan, karena di gunung inilah seringkali orang-orang gagah ternama dalam rimba persilatan, yaitu lima jago luar biasa telah mengadakan pertemuan dan mengadu ilmu. Dan riwayat dari kelima jago luar biasa itu yaitu si Tok, Oeye Yoksu dan juga Ong Tiong, Yang, Ang Chitkong maupun Itteng Thaisu, telah dua kali mengadakan pertemuan di Hoasan ini, terkenal dengan sebutan Hoasan Lun Kiam. Akan tetapi waktu Hoan dan si Giok sampai di gunung Hoasan tampak sepi dan sunyi sekali, mereka juga tidak bertemu dengan seorang manusia pun juga. Keadaan yang begitu tenang, dengan pohon-pohon yang tumbuh subur sekali, dan udara yang nyaman, benar-benar merupakan tempat yang sangat menyenangkan sekali. Si Giok itu pun sangat senang sekali, dia berlari-lari di gunung tersebut sambil tertawa-tawa, karena dia berhasil mengejar beberapa ekor kupu-kupu yang ditangkapnya kemudian dilepaskannya kembali. Juga dia memetik beberapa kuntum bunga hutan yang terdapat di situ yang diciumnya dan tampaknya gadis cilik ini jadi terbuka hatinya dia gembira sekali. Dalam keadaan seperti itu, hati Hoan terharu bukan main. Dia berpikir, jika saja ibu gadis tersebut tidak terbunuh oleh bin Langhye, niscaya gadis cilik ini lebih bahagia lagi, betapa ada akan memperoleh kasih sayang dari ibunya sehingga gadis cilik tersebut, si Giok, memperoleh pertumbuhan yang wajar. Akan tetapi sekarang justru putri hartawan kaya yang sekarang jadi berkelana bersamanya, hanya dapat bergembira seorang diri dengan ditemani oleh dirinya. Begitulah, Hoan membiarkan si Giok berlari-lari naik ke puncak gunung Hoasan, semakin lama semakin tinggi. Hanya sekali-kali saja Hoan berseru, Giok hati-hati, jangan terlalu kencang larimu, nanti engkau tergelincir. Namun si Giok tetap lincah dan tertawa-tawa dengan riang berlari-lari mendaki terus. Tampaknya berada di gunung Hoasan ini benar-benar menyenangkan hati gadis cilik tersebut, yang terhibur karena alamnya yang indah dan nyaman, penuh dengan bermacam-macam pohon bunga. Dengan demikian, telah membuat Loan pun ikut terhibur melihat gadis cilik itu yang bergembira ria. Tengah si Giok berlari-lari kencang tiba-tiba ada bayangan hitam yang besar berkelebat, kemudian bayangan hitam itu bergeser ke arah barat dari gunung tersebut. Segera juga si Giok mengangkat kepalanya, dan gadis cilik itu jadi berseru girang. Paman Ho! Paman Ho! Lihatlah! Lihatlah serunya dengan gembira. Ho! An segera melesat ke samping si gadis, karena dia kuatir kalau-kalau ada ancaman sesuatu pada diri gadis cilik ini. Kenapa Giok tanya Ho! An dengan suara berkuatir sekali? Si Giok menunjuk ke atas, di mana tampak terbang seekor burung Raja Wali Putih, dengan bentuk tubuhnya yang sangat besar sekali. Lihatlah Paman Ho! Betapa indahnya burung Raja Wali Putih itu kata si Giok dengan gembira. Jika saja aku, bisa berkawan dengannya dan bisa naik di punggungnya sehingga bisa diajak terbang bersamanya, Oh! Betapa mengembirakan sekali! Kau mau naik di punggung burung Raja Wali itu tanya Ho! An. Ya Paman, untuk terbang bersamanya kata si Giok dengan suara mengandung pengharapan dan juga kegembiraan. Jika begitu, biarlah akan ku tangkap dan ku perintahkan nanti agar burung Raja Wali itu membawamu terbang di tengah udara kata Ho! An. Oh! Haha, jangan Paman, jangan mencegah si Giok. Kenapa tanya Ho! An heran dan mengawasi si gadis cilik tersebut? Si Giok tidak tertawa, dia memperlihatkan sikap sungguh-sungguh. Jika Paman Ho! menangkapnya, nanti burung itu bersedih, dia tentu membenciku. Jika memang dia membenci Paman dan aku, niscaya dia pun tidak bersedia membawaku terbang. Terlebih lagi, jika sampai burung itu dipaksa tidak berdaya. Bukankah harus dikasihani tanda seru? Ho! An tersenyum. Dia hanya seekor burung belaka, jika kita tidak menjinakannya, tidak mungkin dia akan menurut kata Ho! An berusaha menjelaskan kepada si Giok. Si Giok menggeleng. Jangan Paman, nanti burung itu bersedih katanya, tetap mencegah. Atau jika nanti Paman berusaha menjinakannya dan dia melawan, niscaya Paman akan mempersakiti dia. Jangan Paman, biarlah burung itu pergi, aku tidak mau naik di punggungnya lagi, biarlah burung itu pergi. Ho! An menghela nafas. Giok. Giok pikir Ho! An di dalam hatinya. Betapa mulia dan luhurnya jiwamu sama seperti ibumu waktu berpacaran denganku. Betapa lembut dan penuh kasih sayang terhadap makhluk manapun juga. Hanya saja aku heran, mengapa setelah menikah dengan Bin Wan Gwe, ibumu itu jadi tidak acu sama sekali padaku, seperti juga di hatinya tidak berbekas sisa cinta kasih kami di masa lalu. Sesungguhnya, apa yang dirasakan oleh Ho! An merupakan hal yang biasa saja. Hanya saja, disebabkan Ho! An lebih menitik beratkan kepada soal perasaan, maka dia lebih cenderung ingin melihat sambutan yang hangat dari Un Kim Ho! A. Mengingat dia telah memperjuangkan sekian tahun mencari-cari Un Kim Ho! A, dan akhirnya waktu bertemu, setelah bersengsara sekian tahun, dia memperoleh sambutan yang tawar dari Un Kim Ho! A, sehingga menyebabkan dia kecewa. Sebenarnya, memang demikianlah kewajaran yang ada. Walaupun bagaimana mesranya pasangan muda-mudi yang berkasih-kasihan, akan tetapi jika hubungan terputus dan si gadis menikah dengan orang lain, tentu saja dia harus menghargai suaminya. Tidak bisa pertemuannya dengan bekas kekasihnya itu membuat dia menyambut dengan hangat. Walaupun di hatinya timbul pergolakan melihat bekas pacarnya, kekasih yang dulu sangat dicintainya, gadis yang telah menjadi istri orang lain tersebut akan menindih dalam-dalam perasaannya itu. Semua itu faktor yang terpenting adalah rasa tanggung jawab bahwa ia telah menjadi milik orang lain. Maka jika saja Hoan menyadari hal itu, niscaya dia tidak akan kecewa seperti itu. Memang di masa berpacaran dapat memperoleh sambutan yang hangat panas, dan sambutan yang dingin belakangan ini diterimanya adalah merupakan hal yang wajar. Waktu itu burung Raja Wali putih, yang seluruh bulunya berwarna putih mulus bagaikan gumpalan salju tersebut, telah berputar-putar beterbangan di sekitar tempat itu. Si Giok mengawasinya dengan hati yang ingin sekali berkawan dengan burung Raja Wali tersebut. Hanya saja disebabkan dia kuatir kalau-kalau nanti Hoan mempersakiti burung itu buat memaksanya agar menjadi jinak, si Giok akhirnya menekan keinginannya sendiri dan lebih rela jika burung Raja Wali itu dilepaskan pergi. Burung Raja Wali itu telah terbang seputaran lagi, kemudian mengeluarkan suara pekihkan dan terbang menjauh ke arah barat, ke arah dari mana tadi dia mendatangi. Hoan menghela nafas. Seekor burung Raja Wali yang bagus dan menarik sekali dengan bulunya yang putih bagaikan salju menggumam Hoan. Si Giok mengawasi burung Raja Wali putih itu terbang menjauh dan akhirnya lenyap di balik awan. Dia berlari-lari lagi dengan sikap tidak gembira seperti tadi. Hoan yang selalu memperhatikan gerak-gerik si Giok, jadi merasa kasihan padanya. Dia mengetahui bahwa si Giok ingin sekali untuk dapat terbang di punggung burung Raja Wali putih itu. Maka dianggiam Hoan bertekad, ia akan menangkap burung Raja Wali putih itu dan menjinakannya, agar kelak dapat membawa si Giok terbang di tengah udara. Begitulah, mereka telah berada di dekat sebuah hutan kecil di dekat puncak gunung Hoasan tersebut. Karena di sekitar tempat itu terdapat banyak sekali jurang-jurang yang cukup dalam, maka Hoan melarang si Giok berlari-lari lebih jauh. Dia khawatir kalau-kalau si Giok tergelincir dan akhirnya terjerumus ke dalam jurang. Mereka mengasuh di bawah sebungkah batu besar yang di sampingnya tumbuh subur sekali pohon-pohon bambu. Hawa udara di tempat itu nyaman dan sejuk sekali. Sejak bertemu dengan burung Raja Wali putih si Giok lebih banyak duduk berdiam diri. Dia berubah jadi seorang gadis pemurung, dan jarang sekali bicara. Perubahan yang terjadi pada diri gadis cilik ini membuat Loan pun berkurang kegembiraannya. Giok panggil Loan ketika melihat si Giok tengah duduk termenung. Si Giok menoleh dan coba memaksakan diri tersenyum, tanyanya, ada apa-apa man Ho? Kau tengah memikiri burung Raja Wali putih itu, bukan tanya Hoan. Si gadis memandang tertegun kepada Hoan, tampaknya dia ragu-ragu, sampai akhirnya dia mengangguk. Ya dia mengakui juga. Burung Raja Wali itu indah sekali, jika saja Giok bisa berteman dan bermain dengannya, tentu aku merasa gembira sekali. Hoan terharu. Itulah perasaan yang biasa terdapat pada diri setiap anak kecil, memang anak-anak umumnya senang bermain main. Namun dalam usia sekecil itu justru si Giok telah mengembara berkelana bersama Hoan, sehingga dia tidak memiliki kesempatan buat bermain main dengan anak-anak sebayanya. Dia selalu bermain seorang diri, dan hanya ditemani oleh Hoan. Karena dari itu, terhadap burung Raja Wali berbulu putih itu, jelas keinginan si Giok untuk dapat berteman dan bermain dengan Raja Wali putih tersebut, mengganggu perasaannya. Si Giok telah berdiri dari duduknya, katanya, Paman Ho, Giok ingin pergi ke tempat itu dulu dia menunjuk ke arah bungkahan batu yang cukup tinggi. Hoan mengangguk. Hati-hati, kau jangan sampai tergelincir kata Hoan yang berpesan begitu, karena di tempat tersebut cukup bahaya buat si Giok yang tidak memiliki ginkang sama sekali, sekali saja tergelincir tentu dia akan terjerumus ke dalam jurang atau jatuh dari tempat yang tinggi. Si gadis mengangguk, dengan berlari-lari kecil, gadis cilik tersebut telah pergi ke bungkahan batu itu. Dia menaiki dengan cukup bersusah payah ke atas batu yang cukup tinggi itu. Setelah berhasil berada di atas bungkahan batu yang cukup tinggi tersebut, si Giok memandang sekitarnya, dilihatnya pemandangan di sekitar tempat itu memang menarik dan indah sekali. Pengah si gadis memandang kiri dan kanan seperti ingin menghibur diri dan melupakan burung Raja Wali putih yang selalu menggoda hatinya, tiba-tiba gadis cilik itu melihat sesuatu di tengah udara. Dua titik yang tampak terbang pesat sekali menghampiri ke arah tempatnya berada. Titik yang satu merupakan titik hitam, sedangkan titik yang satunya lagi merupakan titik putih, yang setelah dekat baru terlihat jelas. Paman Hok. Paman Hok tiba-tiba si Giok berteriak-teriak. Lihatlah Paman Hok. Cepat. Cepat. Bagaikan terbang Hok An telah melesat ke arah bungkahan batu itu. Dengan sekali menjejak kakinya, tubuhnya telah melambung naik ke puncak batu tersebut. Dia khawatir kalau-kalau ada sesuatu yang mengancam keselamatan si Giok. Ada apa Giok tanya Hoan berkhawatir bukan main sambil mengawasi sekelilingnya. Lihatlah Paman Hok menyahuti si gadis sambil menunjuk ke arah dua titik itu. Burung Raja Wali Putih itu yang tadi, di belakangnya mengejar burung Raja Wali lainnya, yang berbulu hitam. Hok An mengikuti arah yang ditunjuk si Giok. Dilihatnya memang di angkasa tengah terbang burung Raja Wali Putih itu, yang dikejar cepat sekali oleh burung Raja Wali Hitam, yang tubuhnya lebih besar dari burung Raja Wali Putih. Bahkan burung Raja Wali Hitam itu tampaknya ganas sekali, burung itu terbang cepat sekali seperti juga hendak mencengkeram dengan kedua kakinya, atau juga mematok. Burung Raja Wali Putih itu sambil terbang beberapa kali mengelakkan diri dari patukan burung Raja Wali Hitam tersebut, akan tetapi tampaknya burung Raja Wali Putih itu sudah letih sekali. Cuma saja disebabkan burung Raja Wali Hitam itu selalu mengejarnya dan juga terbang cepat sekali, kemana saja burung Raja Wali Putih tersebut terbang, tentu dia terkejar dan sampai akhirnya setelah terbang lagi sekian lama dia berada di dekat tempat di mana si Giok dan Hok An berada. Burung Raja Wali Hitam itu tidak bisa membiarkan burung Raja Wali Putih terbang lebih lanjut. Dia telah menghadang, terpaksa burung Raja Wali Putih itu memberikan perlawanan. Pertempuran yang terjadi di antara kedua ekor burung Raja Wali itu, burung Raja Wali Putih dengan burung Raja Wali Hitam, berlangsung seru sekali. Mereka memergunakan sepasang kaki buat mencakar atau juga mencengkeram, mempergunakan patok mereka buat mematok lawannya, juga mereka memergunakan kibasan sayap mereka yang kuat sekali. Cuma saja rupanya burung Raja Wali Putih itu sudah letih bukan main, walaupun mati-matian dia memberikan perlawanan, poh dia terdesak sekali, di mana berulang kali dia telah kena dicakar dan dipatok oleh burung Raja Wali Hitam tersebut. Dengan begitu, pertempuran kedua ekor burung Raja Wali itu telah berlangsung pincang. Burung Raja Wali Putih lebih sering terkena serangan dari burung Raja Wali Hitam, dan terdengan suara pekihkannya yang berulang kali. Akan tetapi, disebabkan burung Raja Wali Putih itu sudah tidak berdaya menyingkir, jalan satu-satunya dia hanya mati-matian mengadakan perlawanan terus. Tubuhnya juga telah banyak yang terluka, karena di antara bulu-bulunya yang putih itu, tampak warna merah darah. Di antara pertempuran kedua burung Raja Wali itu juga tampak bulu-bulu kedua burung tersebut yang telah bercopotan, terbang di tengah udara, dibawa oleh hembusan angin beterbangan ke sana kemari. Yang paling banyak bulu-bulu putih, dari burung Raja Wali Putih yang bulunya rontok cukup banyak. Menyaksikan lagi sekian lama, si Giyok rupanya sudah tak bisa menahan kekhawatiran hatinya, segera dia berkata kepada Hoan, Paman Hock, cepat kau tolongi burung itu, burung Raja Wali Hitam itu sangat jahat sekali, lihatlah, burung Raja Wali Putih itu tidak berdaya. Jika dia terus juga memaksakan diri buat melakukan pertempuran dan perlawanan kepada burung Raja Wali Hitam itu, niscaya akhirnya dia akan terbinasa di patoki burung Raja Wali Hitam itu. Hoan mengiakkan beberapa kali, namun dia pun bingung karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya buat menolongi burung Raja Wali Putih itu. Walaupun bagaimana tingginya ginkang Hoan, tidak mungkin dia bisa melompat ke udara dalam ketinggian di mana sepasang burung Raja Wali itu, Raja Wali Hitam dan Putih tengah bertarung. Namun, dia pun memang tidak bisa membiarkan begitu saja burung Raja Wali Putih yang sudah tidak berdaya tersebut dianiaya terus oleh burung Raja Wali Hitam itu. Akhirnya, setelah si Giyok memaksanya beberapa kali buat menolongi burung Raja Wali Putih itu, Hoan teringat sesuatu. Dia segera bersiul nyaring sekali. Suara siulan tersebut melengking nyaring seperti bergema di sekitar tempat itu. Burung Raja Wali Putih yang mendengar suara siulan Hoan, seperti juga tertarik perhatiannya, dia mengeluarkan suara pekikan, tahu-tahu dia meninggalkan lawannya, yaitu burung Raja Wali Hitam, tubuhnya telah terbang menukik dengan pesat sekali menghampiri Hoan. Sedangkan Hoan yang melihat usahanya memanggil burung Raja Wali Putih itu berhasil, jadi girang. Tampaknya burung Raja Wali Putih ini cerdik sekali, di mana dia seperti mengerti bahwa Hoan bermaksud menolongnya, hanya saja disebabkan Hoan tidak bisa terbang seperti dia, Maka burung Raja Wali Putih itu sengaja terbang menukik ke tempat Hoan dengan harapan Raja Wali Hitam itu tentu akan mengejarnya. Benar saja, burung Raja Wali Hitam tersebut tidak membiarkan burung Raja Wali Putih tersebut melepaskan diri darinya, karena sama cepatnya burung Raja Wali Hitam tersebut telah menukik juga, dia mengejarnya. Hoan segera mengerahkan tenaga luekangnya, dia menantikan sampai burung Raja Wali Putih itu hinggap di sebuah batu di dekatnya, dan burung Raja Wali Hitam itu telah menukik turun akan terbang menyambar burung Raja Wali Putih, di saat itulah Hoan telah membarungi dengan sampokan kedua tangannya sekaligus. Sampokan tangan Hoan sesungguhnya mengandung tenaga yang dasyat. Akan tetapi menghantam burung Raja Wali Hitam tersebut, dia hanya berhasil menahan meluncurnya burung Raja Wali itu dan mendorongnya sedikit saja. Kemudian tanpa kurang suatu apapun juga dengan memekik marah, burung Raja Wali Hitam itu menyambar kepada Hoan, menggerakan sayap kanannya menyampok kepala Hoan. Kibasan sayap burung Raja Wali Hitam tersebut kuat sekali, karena kibasan itu membuat tubuh Hoan seperti diterjang oleh suatu kekuatan yang sangat hebat, sampai Hoan hampir saja terpelanting, jika dia tidak keburu mengerahkan tenaganya pada kedua kakinya dengan tipu memberatkan tubuh selaksak hati. Sedangkan burung Raja Wali Hitam itu telah terbang menukik lagi ketika melihat Hoan tidak terpelanting oleh kibasan sayapnya. Dia telah menyambar akan mematok pula, hebat Kira dia menyerang. Burung Raja Wali Hitam tersebut pun penuh perhitungan dia tidak berani datang terlalu dekat, dia memisahkan diri dalam jarak tertentu karena dia rupanya khawatir juga akan sampokan tangan Hoan. Hoan melihat Kira burung Raja Wali Hitam itu menyerang dirinya, diam-diam terkejut, karena Kira menyerang burung Raja Wali Hitam tersebut seperti juga memiliki perhitungan. Diam-diam Hoan jadi kagum sekali, karena seekor burung Raja Wali ternyata bisa menyerang dengan taktik dan penuh perhitungan, pula tenaga sampokan dari sepasang sayap burung Raja Wali tersebut sangat kuat sekali. Aku tidak bisa melayaninya dengan kekerasan, karena akan sia-sia belaka merubuhkannya. Jika dia kesakitan dapatku serang, dia pun akan dapat terbang pergi, aku harus mempergunakan taktik lainnya. Karena berpikir begitu, maka Hoan tidak berusaha menangkis sampokan sayap dari burung Raja Wali Hitam tersebut. Dia menantikan sampai Raja Wali Hitam itu terbang menukik lebih dekat lagi, dan ketika burung Raja Wali Hitam tersebut bermaksud akan terbang naik pula. Kesempatan ini dipergunakan Hoan menjejakan sepasang kakinya, dengan cepat sekali dia telah melesat ke tengah udara, dan tubuhnya berjumpalitan. Kemudian hinggap di punggung burung Raja Wali Hitam itu, dengan sepasang tangan memeluk leher burung Raja Wali itu. Bukan main kagetnya burung Raja Wali tersebut, sampai memekik-mekik dan membawa Hoan terbang tinggi. Burung Raja Wali ini juga sebentar terbang menukik, lalu terbang naik ke atas pula, miring ke kiri dan ke kanan, mengipas-ngipaskan sepasang sayapnya, seakan juga dia tengah berusaha buat menjatuhkan Hoan dari atas punggungnya. Akan tetapi usaha burung Raja Wali Hitam tersebut tidak berhasil, karena Hoan tetap saja memeluk kuat-kuat leher burung Raja Wali Hitam itu, demikian juga sepasang kakinya telah melingkari perut burung Raja Wali itu. Walaupun burung Raja Wali Hitam itu melakukan gerakan-gerakan menukik yang tajam, toh tetap saja dia tidak berhasil menjatuhkan Hoan dari atas punggungnya. Hoan mengerahkan tenaganya, dia memeluk lebih keras, di samping sepasang kakinya menjepit lebih kuat juga. Burung Raja Wali Hitam itu memekik-mekik karena merasakan lehernya seperti tercekik kuat sekali, sulit buat bernapas. Dan semakin lama cekikan di lehernya semakin kuat juga, membuat dia jadi lemas sendirinya. Tubuhnya akhirnya terbang meluncur ke bawah sebuah jurang, terus juga meluncur dengan gerakan seperti sudah tidak bisa mengendalikan tubuhnya, sayapnya itu telah mengibas-ngibas kacau sekali. Hoan girang, yakin bahwa tidak lama lagi dia akan berhasil buat merubuhkan lawannya ini, maka semangatnya terbangun dan dia juga terus merangkul semakin kuat, dia tidak mau mengendorkan lingkaran tangan dan jepitan kakinya. Benar-benar burung Raja Wali Hitam itu sulit bernapas, sehingga dia jadi begitu panik dan telah terbang turun ke dasar jurang, kemudian bergulingan di dasar jurang itu. Hoan terkejut, dia tidak menyangka bahwa burung Raja Wali Hitam ini memiliki akal seperti itu, dia jadi bingung juga. Batu-batu yang tersampok sepasang sayap burung Raja Wali Hitam tersebut beterbangan, demikian juga debu beterbangan menghalangi pandangan matanya. Akhirnya terpaksa Hoan melepaskan rangkulan pada leher burung Raja Wali itu, demikian juga jepitan kedua kakinya. Tubuhnya dengan ringan melesat menjauhi burung Raja Wali Hitam tersebut. Sedangkan burung Raja Wali Hitam itu merasakan lingkaran dan cekikan di lehernya telah mengendor, dan kemudian terlepas, juga jepitan kedua kaki Hoan telah terlepas tanpa membuang-buang waktu lagi, dia terbang naik pula dengan cepat, sambil memekik nyaring marah sekali. Namun pelajaran pahit yang tadi dialaminya benar-benar membuat burung Raja Wali Hitam itu tidak berani terlalu lama berada di tempat itu. Begitu dia terbang keluar dari dasar jurang, dia terbang ke arah barat, sambil memekik tidak hentinya, sampai akhirnya dia telah terbang pergi jauh, lenyap di dalam gumpalan awan. Hoan tersenyum, dilihatnya tebing jurang itu sangat tinggi sekali. Dia bersyul menyaring. Burung Raja Wali Putih itu seperti mengerti apa maksud siulan Hoan, karena cepat sekali dia terbang menukik turun ke dalam jurang. Kemudian Hoan dengan duduk di punggung burung Raja Wali Putih, telah dibawa terbang naik ke atas jurang itu. Setelah Hoan melompat turun, burung Raja Wali Putih itu berdiri di hadapan Hoan dan si Giyok kepala ditundukan tiga kali seperti juga menyatakan terima kasihnya. Kau terluka cukup berat? Mari kuobati kata Hoan. Tetapi burung Raja Wali Putih itu tidak mengerti apa yang dikatakan Hoan. Dia telah memekik nyaring, kemudian mementang sepasang sayapnya dan terbang meninggalkan tempat tersebut, akhirnya lenyap dari pandangan Matohokan dan si Giyok. Terima kasih telah menonton!